Hai teman-teman berjumpa lagi dengan saya Lely, kali ini saya mau membahas tentang topik Feng Shui 2024. Sebelum saya membahas Feng Shui tahun 2024, teman-teman, tahukah Anda bahwa sekarang ini Feng Shui dah berubah? Satu siklus Feng Shui itu 20 tahun, yaitu kita kategori satu periode. Satu periode 20 tahun dimulai dari kapan? Yaitu dari 2024 dan berlangsung ke 2043. Banyak teman-teman saya atau klien saya menanyakan, kenapa ada periode tersebut? Itulah adalah siklus alam. Seperti saya umpamakan ada pagi dan malam, satu hari terdiri dari siang dan malam. Sebab itu Feng Shui punya satu siklus itu adalah 20 tahun untuk siklus kecilnya, dan siklus besarnya itu adalah 180 tahun. Nah, kita ada periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7, periode 8, dan periode 9. Periode 8 itu dimulai dari tahun 2004 sampai 2023. Kenapa selalu dimulai dari angka 4? Karena 4 ini merupakan tahun Cia. Cia itu merupakan tahun pertama dalam satu siklus. 2024 merupakan awal dari periode 9. Kalau teman-teman masih ingat dan teman-teman peduli atau bisa mengamati alam, setiap kali perubahan dalam periode Feng Shui itu dimulai dengan suatu kejadian besar. Seperti di tahun 2004, kita mengalami di Indonesia terutamanya itu adanya tsunami. Tsunami itu merupakan kejadian besar alam sehingga terjadinya perubahan. Nah, kita memasukkan 2024 ini, kita juga bisa melihat bahwa di tahun 2023 kemarin itu lebih terjadi perperangan. Atau 2020-2021 yang pandemi mengubah habitnya manusia yang tadinya tidak mengerti teknologi menjadi lebih ke digital atau lebih ke teknologi. Karena periode 9 ini unsurnya adalah api, maka kita lebih menaruh fokus ke unsur api atau bidang-bidang yang berhubungan dengan teknologi. Apa yang dimaksud dengan unsur api ini adalah sesuatu yang datangnya cepat, berubahnya juga cepat. Tidak seperti periode sebelumnya yang periode tanah, di mana orang itu bisa lebih pelan-pelan, lebih menjaga kejujuran, lebih stabil untuk menggapai sesuatu yang diinginkan. Nah, di periode 9 ini orang lebih mengandalkan keinvestment atau sesuatu yang mau sifatnya cepat. Tetapi teman-teman, sesuatu yang cepat itu bisa menguntungkan, tetapi bisa merugikan. Teman-teman harus lebih waspada, teman-teman lebih cerdas, cermat, teliti dalam memilih investasi atau instrumen investasi sehingga teman-teman tidak mengalami kerugian atau mengalami kemajuan pesat dalam investasi Anda. Tahun 2024 merupakan awal dari siklus untuk periode 9. Nah, untuk periode 9 ini apa yang mesti kita perhatikan yaitu ketika teman-teman memilih rumah, cenderung memilih rumah yang hadapnya ke utara, ke selatan, ke timur atau ke barat, itu akan mendapat energi yang lebih bagus. Bedanya, waktu di periode 8, teman-teman lebih menaruh uang Anda dalam investasi berupa tanah. Tetapi, kalau untuk periode 9, teman-teman lebih menaruh uang dalam kehidupan atau gaya hidupnya Anda. Sebab itu, tempat menjadi utama dalam support Anda, memberikan dukungan Anda untuk meraih apa yang Anda inginkan. Sewaktu periode 8, teman-teman banyak mengalokasikan tabungan atau investasi Anda ke tanah dan sebagian besar itu mengalami kenaikan. Di masa itu, orang-orang lebih utamakan, lebih beli tanah selain untuk keunian, untuk kebutuhannya juga merupakan salah satu instrumen investasi dan cenderung lebih up. Tetapi, di periode 9, Anda lebih diutamakan adalah tempat tinggal, sehingga memberikan Anda kemajuan atau keberuntungan di bidang yang berurusan sama dengan unsur api. Malahan, ada sebagian yang berkonsep bahwa lebih baik kita menyewa daripada membeli. Ketika kita membeli, banyak hal yang harus kita pikirkan. Tetapi, teman-teman, bagaimanapun adanya rumah, baru ada namanya keluarga, ada namanya karil, ada namanya kesuksesan. Oleh sebab itu, yang teman-teman konsenkan, yang lebih perhatikan adalah arah rumah Anda yang lebih sesuai dengan Anda, sehingga Anda di saat periode 9 juga bisa menikmati lifestyle-nya Anda dan menjadi hidup Anda lebih sukses, lebih maju daripada periode sebelumnya. Bagaimanakah untuk tahun 2024 Flying Start-nya? Yaitu kita harus menaruk bintang 9 sebagai angka tengah dan menjadi angka untuk 20 tahun ke depan. Dan angka 3 itu berada di tengah. Dan 3 ini juga menjadi dan menguasai untuk feng shui tahun 2024. Gabungan 3 dan 9 ini menyebabkan ketidakstabilan. Oleh sebab itu, di tahun 2024 alam kurang begitu sehat. Arah atau sektor timur di tahun 2024 ini merupakan arah atau sektor yang terbaik. Pastikan bahwa rumah Anda di bagian timur itu area yang bersih, sehingga energinya bisa flowing masuk ke dalam rumah Anda dan membantu Anda untuk menggapai apa yang Anda inginkan. Begitu juga untuk makronya, Indonesia bagian timur akan lebih growing energinya atau lebih maju atau lebih berkembang. Sebab itu, Indonesia kemungkinan besar akan terjadi perekonomian yang bagus dimulai dari Indonesia bagian timur. Arah atau sektor yang paling jelek di tahun ini adalah di barat. Oleh sebab itu, teman-teman yang rumahnya itu di aranya barat atau sektor rumah yang bagian barat, mohon dibersihkan, mohon tidak renovasi, mohon menjadi sepasif mungkin, sehingga Anda bisa meminimalkan resiko yang terjadi. Untuk makronya, Indonesia bagian barat itu agak kurang begitu bagus. Makanya di Indonesia bagian timur akan pertumbuhannya lebih pesat daripada bagian barat. Sio-sio yang paling bagus untuk 2024 adalah kelinci, macan, kerbau, tikus, babi. Yang kurang begitu bagus adalah ayam dan monyet. Teman-teman yang sionnya bagus diharapkan lebih maksimal kerjanya dan lebih bergairah lagi, lebih untuk ekspansi lagi. Tetapi teman-teman yang sionnya kurang begitu menunjang diharapkan bersabar dan cermat dan cerdas ketika melakukan suatu pilihan atau pertimbangan untuk melakukan ekspansi. Bisa dikatakan bahwa dari 12 sion ada beberapa sion atau lebih banyak sion yang positif diartikan bahwa retail itu sudah mulai begitu bagus. Tetapi karena bintang 3 itu letaknya di tengah, maka yang kita khawatirkan adalah kondisi alam yang tidak stabil atau perselisihan, percekcokan yang tidak ideal dan tidak semestinya terjadi. Bagaimanapun juga kita mengharapkan tahun 2024 kita semuanya lebih sehat, lebih maju dan lebih sukses. Sehingga hidup kita makin hari makin baik dan keberuntungan kita makin hari makin meningkat. Demikianlah sharing saya mengenai Feng Shui tahun 2024. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya. Daaah! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.